Kempat lainnya adalah sebenarnya tempat yang sering kita lewati Itu pasar gelaran Sogo Jokong Tapi itu kan ada sejarahnya Kenapa Madinah milihnya di situ? Jadi, kalau Bapak dan Ibu membaca surat Al-Jumu'ah Surat Al-Jumu'ah Maka di situ ada di mana dahulu Rasulullah lalu khutbah Jum'ah Datang kabila dagang dari negeri sah Nah, pada saat Rasulullah sedang khutbah, karena kabila dagang datang Bubar suratnya Rasulullah sallallahu ditinggalin sendirian Nah, kemana mereka bubar? Nah, itu dia tadi, ke pasar Ke pasar yang sering kita lewati setiap hari Nah, itu namanya Sukul Padim Tetapi, anak gauduh tidak memberi nama Sukul Padim Biasa Itu dikhawatirkan, nanti disalah artikan Kalau sebelum ini Sekitar, ya lima tahunan yang lalu Itu masih diberikan, apa namanya Pohon melepas kormak Dan di atasnya dikasih lapu patromak Ya, menandakan bahwa ini pasar zaman dahulunya disitu Nah, tempat di mana dulu Sukul Padim Atau di jalan Rasulullah Pasar yang meninggalin, yang menyebabkan Rasulullah ditinggalin lagi khutbah Nah, itu kejadiannya disitu Ya, maka dari itu Sekarang oleh pemerintah Arab Saudi Tidak dibangun Tetapi justru dibuat, dilarang Ya Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Yang keadaan kersih Harganya murah Ya, ada-ada tenter Ya, ada-ada tenter Ya, ya maaf banyak yang pada mampir Ya, dikutuk konewone Tiap hari mampir Tapi masih penting lah Daripada beli yang lebih bagus Ya, tapi itu dari nabang Mendingan beli yang disini dua rea Oleh-olehnya dari Madinah Benerah, kan? Nah, ini kepunya nih Elam Madinah Ya, itu bener-bener Beli di Madinah, lho Kita bukan beli oleh Yang ini berpakaian sendiri Baik, Bapak dan Ibu yang dibayangkan Al-Subhanahu Wa Ta'ala Jadi, itu adalah Sukul Padim Yang kalau kita bicara kepada sejarah Contoh saja Ada dalam surat Al-Johan 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 BDS-2 Rios BDS-1 Rios BDS-1 Rios InsyaAllah ala realit, ala realit, ala realit, ala realit. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.